Ya saudara inalillahi wa inalillahi roji'un, kabar duka datang dari Tanah Suci. Telah meninggal duniai Kiai Haji Maimun Zubair saat sedang menunaikan ibadah haji di Mekah Arab Saudi. Ulama karismatik yang juga mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama itu telah melahirkan karya-karya besar dan murid-murid yang cerdas di bidang agama. Kiai Haji Maimun Zubair merupakan seorang alim, fakih sekaligus muharik atau penggerak. Selama ini Kiai Haji Maimun merupakan rujukan ulama Indonesia dalam bidang fikih. Hal ini karena Kiai Haji Maimun menguasai secara mendalam ilmu fikih dan usul fikih. Kiai Haji Maimun lahir di Sarang Rembang, Jawa Tengah pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada umur 21 tahun, Maimun Zubair melanjutkan belajar ke Mekah Mukoroma. Kiai Haji Maimun juga menulis kitab-kitab yang menjadi rujukan santri, diantaranya kitab berjudul Al-Ulama Al-Mujadidun. Pada 1965, Kiai Haji Maimun kemudian istiqomah mengembangkan pesantren Al-Anwar Sarang. Pesantren ini kemudian menjadi rujukan santri untuk belajar kitab kuning dan mempelajari turat secara komprehensif. Selama hidupnya Kiai Haji Maimun memiliki kiprah sebagai penggerak. Bah Maimun menjadi anggota DPRD Rembang selama 7 tahun. Selain itu, beliau juga pernah menjadi anggota MPR RI Utusan Jawa Tengah. Kini, karena kedalaman ilmu dan karismanya, Kiai Haji Maimun Zubair diangkat sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Persatuan Pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.